Halo teman salam satu hobi kali ini saya akan mengenalkan tentang jenis ayam Pama. Tapi sebelum lanjut mohon tombol subscribe di klik dulu agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Ayam Pama adalah ayam yang berasal dari Thailand dan merupakan salah satu jenis ayam modern dari hasil perkawinan silang antara ayam Birma dengan ayam Bangkok. Ayam ini memiliki warna gen 2D. Ayam Pama mulai populer di Indonesia pada tahun 2017. Pama berasal dari bahasa Thailand. Dari jenis ayam ini pula lahir beberapa jenis diantaranya ayam Mangon yang merupakan hasil perkawinan silang ayam Birma dan Saigon, ayam Matai hasil silang ayam Birma dan Bangkok, ayam Makoy hasil silang ayam Birma dan Pakoy, dan masih banyak lagi. Ayam Pama original memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ukuran dan rangka tulang lebih kecil dibanding seperti ayam Bangkok, Shamo, Ganoi dan lainnya dengan berat 2-2,6 kg, berbulu lebat dengan warna jalak, ada berwarna merah, dan lainnya, berkaki kecil kering bulat dengan warna kegelapan beserta warna kukunya berwarna kehitaman. Ayam ini terdiri dari hampir 15 jenis dengan ciri fisik yang berbeda-beda, namun terdapat 5 jenis ayam Pama yang paling disukai oleh penggemar hobi ayam antara lain. Pertama, ayam Pama Gostan, ciri khusus ayam Pama Gostan rangka tulang dan ukuran lebih besar dari dari biasanya, berat 2,5-3 kg, bulu lebat dan warna lebih menarik, kaki kecil kering bulat berwarna lebih cerah. Kedua, ayam Pama Rambong, inilah ciri khusus Pama Rambong, ukuran serta rangka tulang lebih besar daripada Pama biasanya dengan berat 2,5-3 kg, warna lebih menarik serta lebih lebat, kaki kecil kering bulat warna agak gelap. Ketiga, ayam Pama IQ, ayam ini banyak dicari oleh para pecinta ayam di Indonesia, mereka memiliki karakter yang sangat unik, tidak heran banyak yang mengincarnya. Keempat, Pama Ninja, Pama Ninja adalah hasil dari perkawinan silangan antara Saigon dengan betina Birma yang berasal dari Myanmar, jenis ini sangat populer di Indonesia karena sejarahnya pendahulunya, mungkin Pama Ninja adalah pilihan yang pas untuk dipelihara. Kelima, Pama Brazil, dari namanya mungkin sudah tertera jelas bahwa Pama yang satu ini bukan varian murni dari Pama. Pama Brazil ini merupakan hasil perkawinan silang antara jenis Pama dengan Brazil. Nah itulah sedikit informasi yang saya dapat sampaikan tentang ayam Pama beserta jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat, salam satu hobi.